Sempat ramai pengunjung beberapa waktu lalu, pengelola GBK menerapkan pembatasan waktu dan kapasitas pengunjung berujuk pada protokol kesehatan. Pengunjung diberlakukan sistem shift dan hanya boleh berada di dalam GBK selama satu jam dengan maksimal seribu pengunjung. Pemirsa mulai 20 Juni 2020, pihak pengelola GBK Jakarta terapkan pembatasan waktu dan kapasitas pengunjung. Mekanismenya ialah bagi pengunjung yang hendak lakukan aktivitas olahraga di dalam venue Stadion Utama Gelora Bung Karno, dibatasi hanya satu jam dan maksimal terdapat seribu pengunjung. Nah di dalam jeda waktu pergantian pengunjung, terdapat aktivitas penyemprotan desinfektan yang dilakukan oleh pihak pengelola GBK Jakarta. Sementara untuk memasuki area Gelora Bung Karno dari luar, hanya terdapat dua pintu masuk saja, yakni pintu 5 dan pintu 10. Dan para pengunjung yang hendak masuki area GBK yang mengenakan kendaraan bermotor seperti roda 2 dan roda 4, dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Sementara ada pula protokol kesehatan lainnya, yakni para pengunjung diwajibkan mengenakan masker dan juga terdapat fasilitas cuci tangan mengenakan sabun di setiap area Gelora Bung Karno. Untuk jam operasional dari GBK Jakarta beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga 20 malam. Namun pada pukul 19, para pengunjung diimbau untuk meninggalkan area GBK ataupun dilakukan sterilisasi terlebih dahulu. Dari Jakarta, Menye Mutiara, Sigit Aryo, Nanda Gautama.